Sampura sun palawarji, kumaha kabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Kelota Project yang senantiasa menemani gabutnya para umat manusia Kali ini gue mau bahas film yang menceritakan tentang sekelompok penjahat yang bersatu untuk membahas mimafia keji Kok bisa? Ya bisa lah, namanya juga film Assumenya subscribe dulu ya, biar gue makin semangat kontennya Oke daripada banyak bahasa-bahasa, ya mending kita cek hidup Scene diawali dengan orang yang memohon ampun dan bilang akan setia pada anggota Lalu beralih kepada seorang bertubah besar bernama Wong Chul Lagi antengnya jahit tiba-tiba aktivitasnya terganggu karena kerjuan di sel Wong Chul pun otakwe ke sana yang bikin tahanan-tahanan lain minggir karena Wong Chul memang yang paling kuat di sana Biang risuhnya ternyata tahanan baru yang bernama Yeo Sung Dia menantang tahanan lain, cilut pun kan Geram sama kelakuan Yeo Sung, Wong Chul pun mencekiknya sampai pingsan Penjaga tahanan pun datang, tapi bukan memaruhi Wong Chul Melainkan ngasih tahu berita duka bahwa teman dekatnya Wong Chul yang bernama Min Sok Ada yang bunuh sampai meninggal Wong Chul pun merasa sangat tertekan, kenal sahabat baiknya tewas di bunuh Pihak polisi pun memberikan cuti singkat duka selama 2 hari kepada Wong Chul Wong Chul otakwe juara pemapan Min Sok Teringat juga sebagaimana baiknya Min Sok kepadanya Sampai Wong Chul pun rela memberikan sarung tangan dari ibunya yang berharga Wong Chul menemui polisi yang pernah bekerjasama dengannya Yang bernama Oh Gotak untuk menanyakan kasus kematian Min Sok Gotak yang udah gak pernah menyelesaikan kasus lagi Karena penyakit tangkernya itu gak bisa ngasih info Dia hanya menyarankan untuk menemui Mi Yong untuk menanyakan kasus Min Sok Mi Yong yang lagi ngawal para tahanan pun ditelepon sama Wong Chul Untuk bertemu nanti di depan kantar polisi seusai tegasnya selesai Bus yang membawa tahanan pun hampir kehabisan bensin Yang membuat Mi Yong merubah rute terdekat ke pom untuk isi bensin Sementara, Kwak Nusun, salah satu tahanan sipun jahat bandar judi online Ringgul buang barang bukti BLC Kada gila memang Mereka pun otakwe lagi Tapi, tiba-tiba ada turkitan menedak bus dan mobil mereka sampai tingguli Momen itu malah dimanfaatkan pada tahanan untuk kabut Di sisi lain, keluarlah orang bertopeng bangsat serba hidung dari dalam mobil hikam yang sedang mencari salah satu tahanan yang bernama Sansik Ia pun masuk ke dalam bus siap-siap nangkap Sansik Tapi, tiba-tiba Yung Sok menghajar si penjahat itu sampai Sansik berhasil kabul dari sana Setelahnya, Yung Sok keluar dari bus dan meminta bantuan lewat padar yang berada di beralang mobil polisi Hampir aja mau dipusuk lewat belakang Tapi, ada Mi Yong yang nahan sampai akhirnya dia yang terusuk Yung Sok yang melihat kejadian itu pun menghajar si AA bangsat Pas Yung Sok tersungkur mundur, dia tiba-tiba tertabrak Bangun-bangun, Yung Sok udah di rumah sakit dengan tangan terborbol gak bisa kemana-mana Wong Cho pun datang ngeliat Mi Yong yang terkapar lemah Makin geramlah dia Siapa dalam dari semua ini sebenarnya? Nah, karena itu, Wong Cho pun otakwe nyari tahu dan tujuan utamanya menunggu sekelompok gangster Dihajarlah semua anggota gangster di sana Wong Cho pun nanya siapa ketua dari gangster ini Dan dijawab bahwa sanksitlah ketuanya Tapi dia lagi di penjara Pak si timur dan pusat udah bersatu katanya Wong Cho nanya lagi siapa yang bunuh Mi Yong Sok Tapi dijawab gak tahu Akhirnya, Gotak datang dan ngasih tahu Kalau sebenarnya kasus ini bukan kasus kecil Tapi kasus besar Dan Wong Cho gak bisa sendirian Yah, kata lainnya Mah Gotak bakal turun tangan lagi Di sisi lain Nosun berhasil kabur dengan nyamar sebagai dokter Salah satu polisi, jawab Dong Cho pun dipanggil oleh atasannya yang bernama Heung Mook Dong Cho pun memberitahu sudah banyak tahanan yang berhasil ia tangkap kembali Tapi Heung Mook bilang kalau mau dipromosikan naik jabatan harus bisa nangkap semuanya Setelahnya, tambah berganti dengan Oh Gotak yang mengintap penjelasan siapa sebenarnya Sang Sik Ternyata Sang Sik merupakan penimpin partai pusat dan ia ditangkap karena kasus war Heung Mook pun memberikan identitas dan senjata lagi kepada Gotak untuk menjalankan insi Dong Cho melakukan rapat dengan anggotanya bahwa mereka harus bergerak cepat Karena mereka memiliki sayungan lebenda Dong Cho pun menceritakan siapa saja sayungan lebenda Pertama ada Wong Cho yang mampu meratakan distrik dalam satu malam dan dijuluki sebagai tangan besi Anggota penembak jatuhanda yang dijuluki anjing gila Myong si wanita iblis Dan terakhir Jung Tae Su si mesin pembunuh Sim beralih ke Yusong yang berada di dalam kamar rawat Myong Gotak datang dan membacakan kasus Yusongnya Ternyata ia adalah seorang polisi yang lalai terhadap tahanan hingga tewas Gotak pun mengajak Yusong bergabung karena ini bukanlah kasus kecil Wong Cho pun datang ke gereja tempat mereka berkumpul Ia memberi kabar bahwasannya Tae Su tidak ingin lagi bergabung dalam misi ini Wong Cho yang bingung kenapa ada si tenggil Yung So pun bertanya-tanya Tapi Yung So jawab Ya dia juga dipaksa disuruh sama Gotak Gotak pun menyusun rencana siapa saja target mereka agar mereka tahu siapa yang membunuh Myung So Malamnya Wong Cho turun tangan untuk menghampiri Yun Cho untuk menanyakan keberadaan Nasun Yun Cho yang pura-pura menjadi Wong Cho pun lagi malak kewartek dan ngusir semua yang lagi makan Tapi ada satu orang yang tetap duduk aja ternyata itu adalah Wong Cho yang asli Yun Cho pun bergetar takut melihatnya Wong Cho mencetik adiknya si Yun Cho bikin dia lari nabret Tapi mau lari sampai manapun juga tetap kekejar sama Wong Cho mah Akhirnya Yun Cho berhasil dilumpukan hanya dengan sekali pukulan saja Sementara Gotak yang udah gak aneh sama kelakuan Wong Cho pun cuma bisa geleng-geleng Besoknya Yun Cho menunjukin keberadaan Nasun ke Gotak sama Wong Cho dan akhirnya Nasun berhasil ditangkap Nasun yang terus teriak-teriak pengen dilepasin ikatannya pun akhirnya adubatat sama Wong Cho sambil dilepasin ikatannya Tiba-tiba Yun Cho datang dan membawa info bahwa ia menemukan Sang Sik Gotak bilang kalau Kim Chang Min telah kabur 3 tahun lalu dan bekerja sama dengan Sang Sik Tiba-tiba Nasun speak up kalau dia kenal Chang Min dan dia tahu kemana saja Chang Min pergi dan keberadaannya Karena ia pernah menitik Chang Min Wong Cho yang kesal sama Nasun menyuruh anak buahnya buat musik Nasun Tapi Gotak bilang jangan karena dia butuh info banyak dari Nasun Akhirnya Nasun ngasih semua rute dan dimana si Chang Min abur-aburan Disana cuma ada satu cara buat nangkap si Chang Min yaitu pake AWW alias wanita Gotak menjamin Nasun bakal dikurangin masa tahannya selama 5 tahun kalau dia mau terus bantu mereka Mereka pun mulai rapat lagi dengan dibundui ide cerdas Nasun Besoknya banyak berkas informasi datang dengan mengepulkan banyak foto berkas di PT Target Membuat mereka jelas harus ke rute target mana dulu Malamnya Nasun ke rumah adeknya Chang Min dan berdrama bahwa ia telah memanfaatkannya Adeknya Chang Min pun balik masuk ke rumah dan ngasih tahu soal Nasun ke Chang Min Chang Min pun ngabrak kabur tapi untungnya Wong Cho bisa ngatasin itu semua Tiba-tiba Dong Cho DKK membawa kabur Chang Min Dan disaat itu Pola Gotak pinggisan karena penyakit kankernya kambuh Oke guys segitu aja dulu yang gue spoilerin nanti bakal ada part 2 nya ya lanjutannya gitu lah Penasaran kan? Ya iyalah penasaran orang ceritanya gantung Makanya jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar gue lanjutin ke part 2 nya Dadah 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 Terima kasih.